Intro Sekarang kita kedatangan dokter ganteng dan juga hits Kita panggil ini dia dokter Niko Lati Sampai jumpa di video selanjutnya Emang dokter usianya berapa tahun dokter kau boleh tahu Aku baru ulang tahun 25 tahun Oh tuan dokter aku 20 Berapa? Baru 20 atau 21 Baru 20 pas Ini dokter semua masih ada nyamuk Suka enggak tahu timing deh Sampai dengan stereo studio ya Kenapa sih enggak ada nyamuk kan nyamuk di mana aja Dokter ini dapat predikat lulus tercepat ya dokter Betul sekali Dokter di apa dokter umum atau spesialis? Aku sekarang dokter umum Jadi kebenaran aku juga first graduate Pas banget aku lulusan angkatan Corona Jadi pertama kali angkatan yang enggak punya wisuda Padahal baju udah selesai gitu kan Online semua Tapi gara-gara Corona itu yang pertama Aku angkatan pertama Jadi sekarang dokter praktik di mana? Kemarin aku sempat praktik di Rumah Sakit Salah Satu Rumah Sakit Swasta di Kota Kalembang Terus kelar dari internship Aku ditarik lagi kerja disitu lagi Balik lagi Yang di cabang Antasari bukan? Aku di Palembang Oh di Palembang Akhirnya nih Antasari Jangan coca tahu Tadi belakangnya ang-angnya Ini dong Dokter umum Jangan Kala saya bergaulnya sama dokter beda plastik Oh iya Aku belajar dong beda plastik Itu pasti aku yang ngarangin Kenapa? Iya Dokter beda plastik Itu kalo ada gue Ada gue lebih seneng Kenapa? Karena gue ngarahin Dokter aku ngarahin gak? Kurang ini, kurang ini Gimana? Lu pasien lu Kaki nih beda Pak kaki Kaki gue suruh beda gue suruh begini Jadi kayak pakai anggang ya Oh kalo ada itu mau gue nomor satu udah reparasi Terus si Dina lagi bisik-bisik kayak mandi lu minjem duit ya Dina? Iya mah Lu kalo ada waktu lu ke mall lu cari sepatu kayak dokter Desi ya coba kasih liat dong Lu bisa pakai itu mah mumpung Wenda lagi di Turki Iya boleh Bolehnya sama Handi gue pakainya Buat ke mall aja, buat ke mall Gue mah kalo Wenda mah udah boleh Gue tinggal gantung Handi nih Handi ngang kepala gue oke Dokter juga dari sekolah sudah dapat nilai terbaik Ini aku ada tayangannya loh Tuh Oh pengen dicek VCR ya VCR ya Orang siap banget tuh VCR ya Orang siap banget Masa baru oh udah sejuta setengah Baru udah ngapas gitu Udah ngapas gitu Gopek, Gopek, Gopek Gopek Iya Kalo sehari jadi Gopek Kalo yang sebulan 200 boleh dah Kok ngapain sebulan Dokter ini sering buat konten edukasi Kebetulan kita ada pertanyaan dari netizen buat dokter ya Coba dijawab ya Pertanyaannya Dok kalo bekam basah baik gak dok buat kesehatan Oke Bekam iya dok gimana Jadi sebenernya aku kemarin sempet buat konten juga kan Kerokan Jadi aku buat kerokan gitu Aku deket kali ya gak denger aku soalnya ya Oke Gopek 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 Jadi karena aku buat konten kerokan Banyak nih jadi pro dan kontra gara-gara Mungkin kerokan tuh udah kayak jadi Budaya Budaya Padahal ternyata kerokan apalagi sampai merah di kulit Malah gak bagus ya Gak bagus Bisa membuatkan peradangan pada kulitnya Apalagi kalau sendirian kerokan misalnya pakai koin Dan koinnya tuh udah kotor Gak Raksa ngegio lo lagi dokter lagi Maksud Berarti bisa disimpulkan Kalau lu mau kerokan jangan pakai uang koin Pakai uang kertas ya dok Bukannya gitu Jadi ya gara-gara kerokan itu jadi aku buat konten deh Tapi di akhir aku kasih solusi Sebaiknya jangan dikerok Lebih baik dipijat menggunakan minyak-minyak hangat. Jadi dia bisa merelaksasi otot, jadi bisa... Kalau yang kayak dikop yang dijalan-jalanin gitu, kok? Yang mana tuh? Kop yang dicet, terus disedotkan, terus kacau minyak kayak gini kan, merah juga. Nah itu kayaknya lebih kayak bekam juga kali ya. Iya, tapi nggak keluar darah. Yang kering berarti maksudnya. Nah, aku juga kemarin baru-baru baca juga, sebenarnya aku belum lihat langsung sih bekam itu seperti apa. Tapi pas aku lihat ternyata, katanya bekam itu ada yang basah, ada yang kering. Nah, sebenarnya boleh nggak sih bekam apa basah maupun kering? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari manfaatnya, ada beberapa penelitian bilang ada manfaatnya bagus. Cuman memang kalau seandainya terutama di bekam yang basah, kalau nggak salah itu ada disayat ya. Nah itu sebaiknya takutnya... Jarumnya kan baru? Nah, makanya yang penting hygiene. Jarumnya bagus, terus juga biasa setelah dari itu dikasih antibiotik, salep gitu kan. Yang penting hygiene-nya bagus dan steril. Oh, dokter belum lihat di bekam nih, ini di bekam. Itu di bekam, itu di bekam. Itu di bekam. Oke, dokter kita ada artikel lagi nih buat dokter. Tapi dokter mau nggak ada artikel? Kalau dokter nggak mau, aku sih nurutan orangnya. Eh, boleh, boleh, boleh. Oke, artikel... Dikenal kocak dan priang, Wendy Cagur disarankan ke dokter Jiwa karena... Kenapa, Wen? Tapi mukanya disitu kayak su Jiwa Tejo, nggak kenal nggak? Wen, kenapa Wen? Iya kok kurus banget sih itu. Ini aneh nih. Waktu masih dagang minyak tanah dulu ya? Bukan. Kenapa, Wen? Hah? Ini kenapa? Nggak, waktu itu gue ke dokter gue. Karena kan gue ada kayak gampang banget kena panic attack. Terus overthinking orangnya. Terus gue kayak minta obat ke dokter gue. Biar lebih relax kali. Ya, biar bisa gimana nih caranya supaya nggak terlalu gampang banget panik gitu kan. Nah, dokter gue malah nyaranin untuk kayaknya lo mendingin ke dokter Jiwa deh. Oh my God. Gitu. Karena mungkin kejiwaannya. Yang tagline. Panik, panik gak? Panik, panik. Bukan. Bukan. Karena terutama diawakan. Tapi dokternya ngomong begitu. Iya. Gue setuju sih. Lah kok setuju. Kenapa kok setuju? Iya mungkin. Mungkin memang masalahnya di kejiwaan sih. Iya. Karena kan ada sesuatu. Iya lah, Wen. Lu keluar pake baju begini, pake baju begini tuh nggak aneh. Tentukan profesi ya. Tentukan profesi ya. Tentukan gimana? Eh, eh, eh. Baru ajar ya. Gue begitu juga gara-gara elu. Gara-gara elu. Jadi dokter Niko ini juga ada program baru. Iya. Oh my God. Apa sih program barunya sebelum kita ngobrol kita lihat dulu ya. Ini dia. Pintip keseruan duo dokter muda mengelilingi Nusantara. Wow. Berbagi cerita menarik serta ilmu kesehatan yang bermanfaat. Sekarang gimana sih cara singkat gigi yang bener. Oke, coba diperiksa ya. Bikin pikiran dan badan so pasti sehat. Kita dari Dokter Traveler. Program baru Dokter Traveler mulai 28 November. Hadir setiap minggu jam setengah 9 pagi di TransTV. Aku mau nanya nih, ini penting ya. Boleh, boleh. Setelah dokter punya program Dokter Traveler. Dokter udah mulai mobile ke kota-kota mungkin ke daerah-daerah yang bisa dibilang terpencil. Betul. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama masyarakat kita di luar kita yang tinggal di ibu kota? Oke. Jadi karena program acara ini juga sih sebenarnya aku bersyukur banget ya. Karena program ini aku juga bisa langsung terjun langsung ke bagian pedalaman. Justru pas aku ngeliat, wow ternyata kayak gini banget ya. Mereka tuh masih minim banget informasi mengenai kesehatan. Ditambah lagi juga mereka mungkin gak punya handphone gitu kan. Ataupun juga media sosial lainnya sehingga mereka informasinya sangat sedikit sekali. Dan juga fasilitas kesehatan itu pun jauh-jauh banget. Jadi sih harapan aku mungkin bisa ya ditambah lagi di daerah-daerah yang terpencil. Itu ada at least ada fasilitas kesehatan deh buat mereka yang bener-bener bisa dikontrol. Jadi kalau lagi syuting itu di tas itu ada obat-obatan dokter bawa obat-obatan gitu? Jadi kita emang jadi kita buat kayak. Ya bawa lah kalau UPM bawa snack. Tidak. 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 Tidak, Tidak. Kalau lagi nanya bener kan. Tidak, programnya dokter Tenebel. Iya. Tidak, tidak apa. Kadang-kadang. Ini kadang ini. Tidak, kita inginkan dulu ya. Sesuatu kan dia keliling dia mungkin ada yang tau-tau apa. Dia langsung kasih apa. Ya apa mau ngapain. Iya. Kalau selusikan gigi masih dikasih coklat. Tidak, apa-apa. Tidak, apa-apa. Tidak, apa-apa. Emosi-emosi. Tidak, apa-apa. Tidak, apa-apa. Tidak, apa-apa. Tidak, apa. Tidak, apa-apa. Memeriahkan Hood Transmedia. Ayo ikuti Lomba Video Kreatif berhadiah total 100 Juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit. Dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke Medsosmu. Lalu share link ke insertlife.com. mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com slash Lomba Video Transmedia.